Halo semua teman-teman kembali bersama saya Aisyah selamat datang di channelku teman-temanku apa kabar kalian saya harap kalian baik-baik saja ayo kita kembali membaca kartu disini kita baca kartu kita ingin apa ya lihat energi update untuk cinta segitiga ya energi update cinta segitiga ayo siapa yang disini sedang dalam hubungan cinta segitiga boleh melihat video ini energi update untuk orang-orang yang punya hubungan third party cinta segitiga bisa disini kalian telah berkeluarga dan menjalin hubungan bisa kalian masuk sebagai orang ketiga mungkin kalian lajang dan masuk sebagai orang ketiga ayo kita lihat cinta segitiga wih energinya matahari teman-teman kita dalam general reading sebelum saya memulai saya kembali mengingatkan kita dalam general reading pastikan kamu berada pada kasus yang sama yang sedang saya bacakan lihat judulnya ya disini kita mengangkat kisah cinta segitiga seperti relationship jadi kalau nggak dalam kondisi ini ya nggak usah lihat ya orang-orang yang sedang dalam cinta segitiga ada omen disini ada omen disini uh ada bunga flowers ada buku cinta segitiga cinta segitiga cinta segitiga cinta segitiga uh kebuka teman-teman kita ambil ya karena udah ngeliat ada dog disini banyak banyak ya kita cek ya kamu yang sedang dalam cerita cinta segitiga ada bulan ada ikan ada fox aku penasaran kita lihat ada rumah dan campur oke bottom of the deck ada beer oh lihat ada cinta disini ya baik untuk kamu yang sedang berada dalam cerita cinta segitiga boleh ngikutin video ini baik teman-teman kita udah punya kartu-kartunya disini energy update cinta segitiga ya pastikan kamu berada dalam cerita ini ya cinta segitiga antara kamu dengan seseorang disini hubungan ini saya lihat ya ini awalnya mungkin dari komunikasi internet dari komunikasi-komunikasi internet ya apakah disini dari gak tau nih aplikasi apa kamu bertemu dengan orang ini ya hai 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 leon mama apa yang kartu no nanti ya sorry guys tuh meong aku yang satu ini kalau aku mulai fokus kesini dia action ya cari perhatian teman-teman aku melihat awal pertemuan kamu dengan orang ini mungkin berasal dari komunikasi-komunikasi ringan di internet karena disini ada birds birds mengindikasikan tentang komunikasi ya komunikasi yang ringan yang menyenangkan gitu ya ini juga berarti gosip ya kita larikan dulu ke arah komunikasi jadi kamu berkomunikasi dengan orang ini ya komunikasi yang disini ini ada energi ini tentang persatuan antara dua orang yang sangat diperlukan ya jadi ada-ada energi disini kalian disini menunjukkan diri tanpa rasa takut jadi bertemu orang ini terjalinlah itu ya diperlukan aku bilang kenapa mungkin yang kamu merasa sepi yang dia merasa sepi atau kamu sedang sedih gelisah lalu bertemu dia jadi ini dibutuhkan memang kalian saling membutuhkan terjadinya komunikasi ini melalui internet ada buku ya disini ada tentang yang kalau aku bilang masih tertutup mungkin udah ada rasa suka awalnya dari obrolan-obrolan timbul rasa suka ya disini saling mengenal saling mendalami saling mempelajari walaupun ya buku kan artinya tertutup disini kalian saling ini saling mungkin terpesona terobsesi ini kalau matahari tiba-tiba kamu merasa nyaman dengan dia begitu juga dia merasa nyaman dengan kamu ya awalnya memang udah ada rasa ini ini rasanya ke arah-arah romantis aku bilang ya ke arah-arah romansa ke arah-arah intimasi tapi mungkin masih saling menutupi saling malu-malu ini kondisi yang udah lewat aku bilang ya kalian mengalir mengikuti apa yang sedang terjadi mengikuti perasaan mengikuti energi yang sedang terjadi walaupun aku lihat disini salah satu ada yang telah berumah tangga mungkin pria mungkin wanita teman-temanku disini ada kartu seorang pria yang bisa secara fisik dia adalah pria 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 yang udah menikah mungkin namun jika dia seorang wanita saya melihat dia wanita yang logika wanita yang punya energi maskulin lah kita katakan kalian mengalir menurut dia menurut kamu dalam obrolan ini kamu merasa dia indah bunga ya bunga segala hal yang indah kita wakilkan dengan bunga kalau dia pria mungkin menurut kamu dia tampan menurut kamu dia menyenangkan menurut kamu dia bisa membuat kamu nyaman membuat kamu merasa aman ada perasaan yang seperti itu kalian mengalir kondisi saat ini ada di tengah teman-teman aku lihat masih mengalir masih mengalir ada energi ikan 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 ini single ikan ini mengalir sendiri oke kalian terlihat sendiri tetapi sebenarnya sudah ada ikatan rasa di sini oke single di sini juga gak tahu apakah kalian dalam kondisi tidak bersama atau sedang kalau mengindikasikan masalah sepertinya gak gak kelihatan di sini ya mengalir kalian hanya mengalir mengikuti rasa yang terjadi di sini oke sampai ke depan dalam beberapa waktu aku lihat yang cinta segitiga masih dalam energi ini masih dalam energi yang kita katakan di sini obsesi ya obsesi karena energinya matahari energi matahari di sini menunjukkan perasaan cinta yang sangat sebenarnya karena ada obsesi ada api yang menyala di antara kalian berdua terutama di antara dia ya dia pasangan kamu di sini kalian berdua lah kalian berdua lah dan kalian coba bertahan dalam situasi ini ini beberapa ya dari kartu dua ini beberapa ini masih belum mengatakan perasaannya makanya ada energi di sini ikan ya ikan ini ada ikatan yang tak terungkapkan tak terucapkan kamu tahu dia suka kamu kamu tahu dia juga tahu kamu suka dia tapi kalian hanya itu itu lah seperti TTM ya aku bilang seperti TTM berjalan aja coba bertahan seperti itu energi kalau aku lihat ini ada show connection sebenarnya antara kamu dan orang ini ya yang telah menikah di sini dan hubungan yang terjalan juga indah dalam beberapa waktu itu dekat ke depan masih energinya masih saling saling masih saling kamu dan dia saling menatap lah seperti itu perasaannya di sini perasaan oh my god oh my god lihat lihat teman-teman ada hati dan ada kunci nanti lihat ini mulai nih kalau cerita cinta segitiga mulai ada cross sama gunung ya jadi fase perjalanan cinta segitiga itu ya begini teman-teman ya pasti nanti pada suatu saat kita menemukan gunung atau cross di situ beban tekanan penderitaan karena apa karena ada yang di sini gimana ada yang telah terikat ya teman-temanku energy dog di sini ya ada perasaan yang berbalas sebenarnya walaupun sebagian masih disembunyikan ada perasaan yang berbalas ada cinta yang di sini membuat kalian berapi ada cinta yang membara walaupun mendatangkan rasa stress dan tekanan oke namun untuk beberapa dari kalian kenapa di sini ada dua orang saya lihat ya ada dua orang satu energy dog satu energy fox mungkin gak semua tapi saya lihat ada dua orang ini dua orang ini bisa salah satu adalah pasangan kalian dan satu cinta segitigamu ya namun bisa jadi ini dua orang ini baru hahaha bisa jadi keduanya baru hah hati-hati oke oke jadi ini kasusnya cinta segitiga memang ada cinta di sini gak main-main ya karena apa sih connection energinya baik saya lihat energinya sedang positif oke iya sebagian LDR oke ya walaupun mungkin beberapa dari kalian di sini ini ada yang lost contact ini ada yang lost contact ini ya ada yang sedang tertutup salah satu sesuaikan mana kondisimu oke kita tutup ya kita tutup saya buka tarotnya cinta segitiga energi update cinta segitiga aku lihat energi yang kembali berapi jadi kalau kalian udah lama udah udah menjalani ini sejak sebelumnya teman-teman saya lihat ya ada energi yang awalnya yang sebelumnya energi ini redup gelap tertutup energi buku hidup lagi energinya kalau yang baru dalam cinta segitiga memang awalnya malu-malu namun saat ini sedang berapi oke jadi untuk yang udah berjalan cinta segitiganya dari energi buku dan matahari tadi aku lihat ada cinta segitiga yang sempat redup sempat pudar sempat muram sedang menyala lagi ada energi on and off gitu ya cinta segitiga antara kamu dengan seseorang cinta segitiga antara kamu dengan seseorang wih energinya gelora tuh ini juga indikasi tentang cinta segitiga sedang bergelora ya teman-teman sedang berhasrat oke sedang berhasrat enerjimu di sebelah kanan energi dia di sebelah kiri enerjimu ada fox di sini ada pohon bagaimana dengan dia wih ada bintang dan ada bunci oh my god teman-teman teman-teman kok aku harus pakai dua deck maunya ini bentar ya teman-teman apakah masuk di kamera kalau aku bentang begini masuk ya oke ini enerjimu ini energi dia bisa vice versa kamu rasakan aja dimana ya dimana energi kamu karena kalau energi kita berbicara tentang energi maskulin dan feminin kalau gendernya terserah mungkin kamu feminin namun kamu lebih ke maskulin energinya rasakan aja salah satu diantara kalian saya katakan kamu ya tapi kamu boleh sesuaikan sendiri menurut kartu-kartu ini kamu di sini energinya fox dan pohon ya coba bertahan dalam hubungan ini kenapa coba bertahan karena ada ikatan rasa yang kuat sekali ikatan rasa yang dalam sekali kepada si orang cinta yang terjadi adalah cinta segitiga mungkin kamu masuk sebagai orang ketiga mungkin dia yang orang ketiga atau kalian berdua orang ketiga artinya sama-sama telah berkeluarga dia di sini mencari cara kalau dia ya kalau dia di sini coba mencari cara bagaimana semua harapan-harapan saya ini bisa bisa saya realisasikan ini aku akan pakai kartu banyak ini teman-teman ya kita geser aja tuh begitu bertemu kamu ya energi dia kamu itu seperti kunci yang membuka hati dia kamu di sini ada bintang ya seperti pajar baru untuk dia yang mungkin selama ini dia gelap ya karena energi bintang ini ada cahaya di tengah malam itu kan bintang ini juga tentang harapan ini juga tentang spiritual yang akan bangun nanti saat dia berhubungan dengan kamu oke 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 sebentar teman-teman aku ambil kartu lagi ini oke energi folks ini aku bikin video siang teman-teman abaikan jika ada suara-suara energi fox dan pohon jadi ada perasaan yang dalam yang kamu rasakan kepada orang ini karena apa? saya lihat tadi show connection show matte sebagian dari kalian ini show connection show matte tidak tahu kalau twin flame aku lihat masih ukurannya show matte fox kamu coba bertahan di sini fox ini energinya sering aku artikan menyembunyikan kebenaran, berbohong seperti itu ya kenapa? karena mau tidak mau, kamu tidak bisa menepis rasa ini kamu tidak bisa menepis, mau tidak mau kamu coba bertahan bagaimana kamu bisa bersama orang ini mungkin curi-curi, mungkin sembunyi-sembunyi kalau kamu sudah punya pasangan atau dia yang sudah punya pasangan kamu tidak peduli, karena disini ada four of cups kamu selalu mengenang dia selalu membayangkan dia ada energi yang intens sekali ya, energi yang kalau kamu rasakan kewalahan kamu dengan rasa ini oke two of cups apa mau dikata kalau ternyata ini seperti gambarannya belahan jiwa ya jadi orang-orang yang satu vibrasi itu orangnya sama sebenarnya kita adalah satu seluruh manusia ini teman-teman ya apalagi disini energi orang ini sepertinya two of cups sama kamu seperti belahan jiwa namun ada juga disini energi seven of ones ya kamu juga disini penuh strategi sama seperti fog kamu juga tahu caranya melindungi diri kamu guys azan aku pause sebentar ya nanti kita sambung oke teman-teman kita sambung lagi ya kamu coba bertahan walaupun saya lihat ini energi yang melelahkan sekali untuk kamu kartu pohon disitu ada energi yang intens ada energi yang ekstrim aku bilang coba bertahan disini dalam hubungan cinta segitiga ini kenapa? karena satu sisi kamu tidak bisa mengabaikan ya tidak bisa menepis rasa kamu disini sementara di sisi lain juga kamu harus mempertahankan menjaga diri kamu ya ada hal-hal yang harus dipertahankan disini diperjuangkan pernikahan kalau kamu orang yang menikah kamu juga harus menjaga bagaimana ini agar aman kalau kamu lajang dia yang menikah kamu juga harus punya rasa ini mempertahankan bagaimana jangan pasangan dia tahu ya kartu pohon kenapa ada kartu pohon disitu cinta segitiga piece of cups beberapa dari kalian mungkin terhubung dengan pasangan-pasangan yang lebih muda disini muda usia ya sebaya atau lebih muda bisa jadi mungkin kamu yang lebih muda mungkin dia yang lebih muda jatman jadi ada soul connection aku bilang ada jatman disini kalau levelnya masih karma disini ya jelas kartu jatman ada disini ikatannya pohon soul connection aku bilangnya ikatan past life ketika hubungan ini ada kartu soulmate aku lihat ya dua cups disitu ini ada tali-tali karma yang memang harus kalian selesaikan kalian lepaskan dengan kondisi jiwa kalian yang disini aku lihat kondisi yang apa ya kalau kita katakan perjalanan kondisi yang sedang mau naik level disini lewat hubungan ini tanpa sadar ya lewat hubungan ini ada penempaan-penempaan yang membuat jiwa kamu naik level jatman jadi hubungan-hubungan past life itu ada cerita tentang perjalanan jiwa oke hai ropen sebagian dari kalian disini telah menikah yang disini ya kamu mungkin kamu telah menikah disini bisa jadi berhubungan dengan orang yang lebih muda bisa jadi kamu yang lebih muda atau dia disana yang lebih muda bagaimana dia ini ada energi kamu dan dia jarak ya sedang ada jarak aku melihat three of ones berada di antara dua pilihan ini ya kamu itu seperti harapan seperti pajar baru tapi dia juga bingung harus milih yang mana terus milih yang mana ada indikasi disini juga ada yang udah berumah tangga ya two of ones ini juga energi yang menggambarkan dia tuh selalu cari informasi tentang kamu stalking kamu mungkin ya ada energi LDR disini atau memang kenapa ada sesuatu yang membuat kalian sedang berjarak apakah masalah atau seperti apa atau seperti apa ya disini juga ada yang sudah menikah disini juga ada yang sudah menikah disitu juga ada yang sudah menikah ya sesuaikan teman-teman mungkin ada yang disini salah satu lajang ya jelas ini cerita-cerita segitiga ada yang mungkin salah satu lajang ya ini saya bacakan kalau disini sudah menikah berdua-dua ada harapan seperti ada awal baru fajar baru namun disini juga di satu sisi bingung bingung kenapa karena berdiri di antara dua pilihan aku harus pilih yang mana ya yang disini tentu saja kondisi disini ada yang telah menikah yang seharusnya kita lihat wah ini dia bintang terang untukku tetapi pas dilihat-lihat sulit menggapainya ada kekecewaan sebenarnya disini ya ada kekecewaan mungkin juga karena pernikahannya ada justice oke justice ya berbicara tentang karma juga tentang sebab akibat ya nine of ones sama sama seven of one aku lihat energi hubungan jeda ini antara kamu dan orang ini ya tetapi kalau mau dilihat masih ada ikatan rasa yang kuat disini ya ini kalau cinta segitiga masalahnya gak banyak-banyak saya lihat masalahnya adalah di satu sisi ada cinta yang lain di satu sisi ada keluarga tuh jadi harus banyak berpikir disini ada juga energi dia healing disini ya di sebelah sini juga berpikir banyak hal yang telah dia bangun banyak hal yang telah dia rintis dia tidak mau itu hancur begitu saja oke jadi kondisi yang disini berdiri di antara dua pilihan aku bilang sangat-sangat membuat dia kecewa sangat-sangat membuat dia luka ya jadi orang-orang cinta segitiga energi dominan ya energi dominan biasanya yang tertangkap kalau kita baca-baca kartu gini teman-temanku ada energi mungkin hubungan kalian ada jarak hubungan yang mungkin sedang jeda sedang apapun disini masalahnya ya tapi tidak menghilangkan api yang sedang membara itu jadi rasa masih kuat terasa disini kunci enggak jatuh ada the star the star the sun the dead oh my god semua yang keluar ya king of wands tetap ya glora gairah masih ada disini untuk yang disini untuk kamu oke tetapi disini juga ada energi yang saya lihat dia coba healing ya ada energi kelelahan dan coba healing sama disebelah sini juga jadi ada energi kalau saya lihat ya ada api yang masih membara kalian disini ada jarak dan masing-masing coba menstabilkan diri menstabilkan emosi kembali mengharmonikan ya keadaan diri kalian masing-masing tetapi glora gak hilang ya glora gak hilang tetap ya ada the star ada the sun ada the dead disini ada perubahan disini yang terjadi tetapi gloranya masih oke ini hubungan kalau saya lihat ya banyak sekali di kartu kamu ada banyak major arkana yang turun di kartu dia juga banyak major arkana yang turun ini mengindikasikan bertemunya energi kamu dan dia ini membawa perubahan besar-besaran yang terjadi disini baik di diri kamu maupun di diri dia 1 1 2 1 2 3 4 kalau perubahan besar itu terjadi di diri yang sebelah sini saya lihat besar-besaran terjadi perubahan kamu itu gak terlalu kamu gak terlalu disini disini banyak sekali pertumbuhan jiwa yang terjadi dari energinya dia mana tadi renormennya jadi cinta segitiga saya lihat banyak yang sedang jeda saat ini karena ada api yang masih hidup api yang membarat saya gak tahu apakah ini memang kalian mengambil keputusan untuk menjarak atau salah satu disini yang membuat jarak karena energi jeda rasa masih sama-sama membara disini saya lihat pulang six of soul magician king of pentacle ada six of sword jadi disini sebagian atau salah satu dari kalian memang memutuskan untuk sepertinya meninggalkan hubungan ini ya apakah terkait dengan karir apakah terkait dengan biar rumah tangga apapun disini ada yang pergi ada yang pergi ada yang pergi meninggalkan hubungan magician knight of cup cinta tetap ada tanggal 4 aja ya teman-teman ini terjadi dengan cepat saya lihat ya terjadi dengan cepat kalau mau dilihat mungkin wow wow sebagian dari kalian dalam hubungan twin flame ada two of cup ada the lovers disini ya ada seorang disini seorang wanita kalau dia pria ya terkait dengan istri disini karena queen of sword disini ada seorang wanita yang dengan kata-katanya yang tegas apakah memberi ancaman atau memberi peringatan kepada dia yang membuat disini logikanya tersadar wah ini gak boleh diteruskan ini harus diakhiri ini harus begini 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 oke jadi karena pasangan bisa jadi karena pasangannya disini ya berapa menit teman-teman baru tiga satu jadi teman-teman ini saya bikin dalam bacaan deep reading ya bacaan dalam sehingga kamu yang harus memang dalam kondisi ini yang mendengarnya pastikan kondisi kamu dalam memang kamu berada dalam cerita-cinta segitiga disini nanti aku mau posting dua dua video deep reading tapi yang satu ku posting di channelku yang satu lagi ya harap dikunjungi nanti linknya coba lihat di deskripsi box atau aku pin di bawah komentku di video ini nanti ya karena aku ingin mengaktifkan satu lagi channelku yang udah lama tertinggal jadi disini ya tentang aturan sepertinya hubungan ini berjeda karena apa karena ada aturan-aturan justice tentang benar dan salah tentang ingin meluruskan langkah tentang pernikahan mungkin ya yang harus dipertimbangkan namun ada energi dari king of ones yang mengartikan kelola dia terhadap kamu itu masih belum padam atau kamu terhadap dia ya sehingga rasa yang terjadi disini apa koneksi hubungannya cinta yang masih eksis karena energi intinya ular kelola ya ada neck of cup disini cinta yang masih eksis namun disini kamu dari sisi kamu juga saya lihat ya ada perubahan kamu mulai membatasi diri kamu kamu mulai menjaga apa namanya ini memberi pagar ya memasang pagar di depan diri ya bahkan sering dikatakan tertutup ini oke sepertinya yang melakukan perubahan ini dari sisi sini ya tapi kalau kamu benar bisa melihat dalam dirinya saya lihat glora dia belum hilang ke kamu karena masih ada cinta disini ya masih ada cinta dan dari hubungan ini juga saya lihat perubahan besar terjadi di diri kalian berdua ya tanpa sadar teman-teman mungkin kalian rasakan ini menyakitkan saat harus melepas apa yang kita suka disini logika harus mengalahkan keinginan disini tetapi pernahkah kalian bisa melihat ada pertumbuhan jiwa yang terjadi disini kalau sebagai reader saya melihat ini lebih kepada wow ada pertumbuhan disini kamu tumbuh jiwamu dia tumbuh jiwamu jiwanya naik level disini ya tanpa sadar mungkin ceritanya orang bilang jelek cinta segitiga namun teman-teman setiap hal yang terjadi dalam dunia ini itu semua punya punya hikmah punya pelajaran yang mungkin tidak bisa dilihat oleh semua orang rumah tangga ya ada house disini ada rumah oke jadi cinta segitiga rumah ular ini koneksi kamu dengan dia ya hubungan yang terjalin rumah juga tentang stabilitas oke tentang stabilitas kalau masih ada rasa cinta ini cintanya stabil kalau masih ada rasa cinta kalau orang-orang berumah tangga disini mereka juga cinta dengan rumah tangganya ingat itu ya ada message dan sudden word surat dan sudden word ini orang menang judi begitu teman-teman jadi perasaan yang dibawa energi yang dibawa dari kartu ini adalah happy saya gak tahu apakah disini kalian yang mungkin ada yang tidak komunikasi ya mungkin akan menerima kabar apakah itu ini juga bisa berarti kabar tentang ini ada rumah surat bisa jadi surat yang terkait dengan perceraian karena disini banyak sekali kartu-kartu justice ya kartu hieropen gak tahu apakah ada yang sedang menunggu surat cerai ini dalam waktu dekat akan diterima ada sudden word oke ini untuk energi yang disini ya ceng dan false person oke jadi dia ya dari dia saya lihat tuh energinya despair ya jadi ada kesedihan ada kekecewaan kenapa karena disini harus melepaskan rasa yang sangat ingin kita genggam melepaskan rasa yang sangat ingin kita apa ya suatu hal yang ingin kita miliki dan kita harus melepas itu melepas kemelekatan ya dari dia disini ada energi ceng berubah perubahan perpindahan gak tahu apakah dia ada benaran pindah disini ya kenapa kenapa ada false person disini ada kesadaran kesadaran yang disini false person merasa masuk sebagai orang yang salah oke merasa ingin meluruskan langkah karena ada justice despair itu yang dirasakan kalian berdua wow wow ya kutsip ini tentang kencang tentang kemitraan kalau di kartu saya cincin itu sepertinya ya jadi sangat-sangat tekanan depresi tentang hubungan ini kenapa memutuskan kalau disini ya disini ada energi dia memutuskan untuk melepas ini dia memutuskan untuk meluruskan langkah seperti itu jadi yang dia rasakan adalah tekanan ya depresi sementara kamu disini energinya mau tidak mau harus menerima ketika orang ini membuat jarak dengan kamu mau tidak mau kamu harus menerima kenyataan yang sedang terjadi disini sehingga energi yang dirasakan juga sama despair ya jadi teman-temanku sudah berapa menit oke hampir 40 menit ya aku sebenarnya ingin membuka kartu pesan disini tapi ini sudah lewat setengah jam ya saya akan buat dua video masih cerita ini tetapi saya posting di video saya yang satu lagi di channel saya yang satu lagi kamu boleh ikuti karena ini kalau aku bongkar bisa sampai satu jam nanti postingnya lama ya oke jadi ini kondisinya antara kamu dan dia cinta segitiga sedang banyak yang jeda aku bilang sedang banyak ya karena ini bacaan umum energi yang biasanya tertangkap dari bacaan umum adalah energi yang paling dominan teman-teman saya akan membukakan beberapa kartu pesan dan mungkin pembahasan kita akan kita lanjutkan di channel aku yang satu lagi teman-teman boleh kunjungi oke baik baik teman-temanku teman-teman saya Nuzudur Aisyah salam dariku ya semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat semoga ini jadi video yang menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu energi update cinta segitiga saya Aisyah salam dariku sekian dan terima kasih tiga tiga Terima kasih.